Bertempat di Aula Rumah Dinas Wakil Wali Kota Jambi, digelar pengukuhan pengurus Majelis Taklim MTP, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia atau IPHI Kota Jambi, periode 2021-2026. Haja Fatmalis Darasam kembali dipercaya untuk menahkodai MTP IPHI di Kota Jambi. Pelantikan dilakukan Wakil Wali Kota Jambi Maulana dan penjelampangan dilakukan Ketua Gou Kota Jambi Nadia Maulana. Maulana mengapresiasi berbagai program yang telah dilaksanakan oleh MTP IPHI Kota Jambi, diantaranya pengajian, perayaan Hari Besar Keagamaan, santunan anak yatim di bulan Ramadan, hingga penyembelihan hewan kurban. Dirinya berharap agar dapat bersinergi dengan pemerintah untuk menjalankan program sosial yang mesejahterakan masyarakat. Sebagai bentuk dukungan Pemkot, Maulana memperbolehkan pengurus MTP IPHI Kota Jambi untuk menggelar pengajian atau kegiatan keagamaan lainnya di Aula Rumah Dinas. Saya atas nama pemerintah Kota Jambi mengucapkan selamat kepada pengurus yang sudah diputukan, terus berkarya untuk masyarakat menanamkan nilai-nilai Haji Mabrur sepanjang hayat. Dengan poin utamanya adalah meningkatkan kesalahan individu semua anggotanya dan juga kesalahan sosial, yaitu memperhatikan surat-surat kita, warga kita yang kurang mampu dibantu, disangkuni, begitu juga UMKM, diberdayakan, dan sebagainya. Program-program ini sangat sinergi dengan program pemerintah Kota Jambi. Sehingga kami berharap pada pengurus yang baru, terus lakukan program-program yang sangat bermanfaat ini, kami pemerintah siap mendukung bersinergi bersama MTP IPHI Kota Jambi. Ketua MTP IPHI Kota Jambi, Haji Fadmalis Darsam, mengatakan, tak hanya kegiatan sosial, namun MTP IPHI Kota Jambi kini telah memiliki kooperasi dan UMKM Bawang Merah Binaan. Hingga ke depannya akan terus melanjutkan berbagai program sosial tersebut. Membuat seperti bazar-bazar sehati itu, itu pakai kami. Pakai kami, anggota MTP IPHI ini yang layak pakai, kami sumbangkan, dan kami jual. Secara murah, paling yang tingginya harganya Rp50.000. Nah, di situ juga kami mendapatkan dana untuk kegiatan-kegiatan kami. Dan insya Allah juga kami, juga melaksanakan wisata religi, yang mana kami sesama kami juga berkontribusi untuk melaksanakannya. Dan juga kami setiap bulan juga menyantunin, mempunyai anak asuh. Anak asuh itu sudah kami santuni selama, selama ya saya, saya ini kan peradaan kedua. Jadi sudah selama 6 tahun, 5 tahun kami laksanakan, setiap bulan Rp500.000. Nah, sudah punya anak asuh. Dan juga kami melaksana kegiatan ini, tak berputar dari anggota semua yang berkontribusi, dan memberikan sedekah kepada anak-anak yang tersebut. Pada kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota, Ketua PW Ibhi Provinsi, Ketua PDI Ibhi Kota Jambi, Ketua MTP Ibhi Kota Jambi, Ketua BKMT Provinsi, Ketua Gou Kota Jambi menyerahkan santunan kepada 30 orang anak yatim piatu dan kaum doafa. Dapot, Andri Wijaya, TVRI Jambi melaporkan. Terima kasih.